Hanya kapal yang ramping saja yang bisa bergerak cepat dan menyelip kapal-kapal lainnya yang bergerak lambat karena terlalu banyak muatan. Hal inilah yang diiberatkan Presiden Jokowi untuk merampingkan pemerintahan dengan meminta agar jabatan struktural hanya diisi dua level eslon saja, yaitu eslon 1 dan 2, sementara untuk eslon 3, 4 dan 5 dihapuskan dan dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional supaya Indonesia bisa bergerak lebih cepat bersaing dengan negara-negara lain tidak terkendala birokrasi yang bertele-tele. Lantas seperti apa progresnya? Akan kami ulas untuk Anda dalam Demi Birokrasi Tangkas, Eslon Dipangkas. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpar RB melaporkan upaya pemangkasan eslon di lembaga pemerintah atau perampingan pejabat eslon 3, 4 dan 5 ini sudah mencapai 68% hingga akhir Juli 2020 dan pemangkasan eslon ini masih terus berjalan hingga saat ini. Kemudian targetnya ini Desember 2020 program penghapusan eslonisasi tersebut bisa tuntas. Berdasarkan data Kementerian Pan-RB hingga 7 Agustus terdapat 41 kementerian atau lembaga yang telah melakukan proses penyederhanaan struktur di atas 70%. Sementara itu masih ada 24 instansi lainnya ini masih dalam proses verifikasi dan pembahasan. Nah dari keseluruhan 41 kementerian lembaga ini ternyata yang telah melakukan proses penyederhanaan struktur di atas 70% ada 35 kementerian lembaga. Namun yang di bawah 70% ada sebanyak 6 kementerian lembaga atau 15% nya. Jadi total jabatan yang sudah disederhanakan dari 41 kementerian lembaga ini sebanyak 24.644 jabatan yang dihapus. Dimana kita lihat dari rincian 24.644 ini rinciannya untuk eslon 3 yang dari sebelumnya ini kita lihat 6.269 dipangkas menjadi hanya 2.925 jabatan. Sementara untuk eslon 4 dari 18.648 dipangkas menjadi 9.184 jabatan. Dan eslon 5 ini dari 16.908 jabatan dipangkas menjadi hanya 5.072 jabatan. Adapun proses reformasi birokrasi melalui pemengkasan atau perampingan jabat eslon 3, 4, dan 5 ini dipastikan tidak akan berdampak pada penghasilan jenjang karir maupun produktivitas ASN ke depannya. Sementara itu kementerian PAN-RB mengumumkan ada 96 lembaga nonstruktural yang berpotensi untuk dibubarkan terkait dengan reformasi birokrasi. Namun terkait pemubaran 96 lembaga nonstruktural ini masih akan dibahas dengan DPR. Karena dari 96 lembaga nonstruktural itu mayoritas dibentuk berdasarkan undang-undang. Dan hingga saat ini sudah ada sekitar 11 hingga 13 lembaga yang akan dibubarkan pada akhir Agustus 2020 ini yang sudah disiapkan rancangan peraturan presidennya. Kita lihat di slide selanjutnya ada 4 hal yang menjadi pokok dalam penyerahanaan organisasi di lingkungan pemerintah daerah. Kita lihat yang pertama ada jabatan prioritas. Jadi penyerahanaan birokrasi pemerintah daerah dengan prioritas pertama pada jabatan pengawas pada eslon 4. Nah pertanyaannya kenapa eslon 4? Nah jadi karena sesuai dengan arahan presiden jabatan struktural hanya 2 level saja yaitu di tingkat kabupaten kota ini kan jabatan tertingginya adalah jabatan eslon 2 untuk sekda. Jadi nanti hanya ada eslon 2 dan 3 saja. Kemudian dari segi batas waktu penyerahanaan birokrasi pada pemerintah daerah dilakukan sampai Desember 2020. Dan Mendagri akan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyerahanaan birokrasi kepada presiden melalui Menteri Pan-RB. Kemudian ada juga dari segi kebijakan bersama. Nah Kemendagri dan juga Kementerian Pan-RB akan menyusun bersama kebijakan yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan juga kewenangan masing-masing untuk mengakselerasi penyerahanaan birokrasi Pemda. Dan kemudian ada juga validasi dan verifikasi. Saat ini Kemendagri tengah melakukan pemetaan proyeksi awal untuk kemudian dilakukan verifikasi dan validasi bersama dengan Kementerian Pan-RB dan juga Kementerian Lembaga yang terkait. Kemudian di slide selanjutnya kita akan lihat jadi penyerahanaan birokrasi Pemda untuk tahap satu ini penyerahanaan juga diarahkan kepada Pejabat Pengawas Eslon 4. Nah dari penyerahanaan birokrasi tahap pertama yang dilakukan pada semua perangkat daerah yang fungsinya ini membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan menerbitkan rekomendasi maupun pertimbangan teknis perizinan dan investasi terdapat 11 pemerintah daerah dari 514 kabupaten kota yang belum menyelesaikan penyerahanaan birokrasi hingga pertengahan 2020 ini. Nah dari daftar 11 daerah ini tercatat satu kota yaitu Surabaya dan sejumlah daerah di Papua yang belum menyelesaikan penyerahanaan birokrasi. Nah kemudian dari hasil identifikasi penyerahanaan birokrasi juga memperlihatkan jumlah jabatan yang akan dialihkan dari administrasi ke jabatan fungsional ini mencapai 21.954 atau 8,15% dari total 269.174 jabatan pengawas di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Dan ada pun menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yaitu Akmal Malik penyerahanaan birokrasi tidak bisa dilakukan satu tahap saja karena bisa menimbulkan turbulensi besar dalam tata kelola birokrasi di pemerintah daerah sehingga penyerahanaan ini mestinya dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Nah kondisi karakteristik daerah ini juga tidak sama hingga situasi di tengah COVID-19 ini turut menjadi penyebab lambatnya pengalihan jabatan yang dilakukan pemerintah daerah. Nah ke depan kemungkinan ini akan ada kembali pemangkasan jabatan yang fungsi serta wewenangnya berkaitan dengan perizinan dan pertimbangan teknis perizinan. Lantaran masih tahap pertama jadi penyerahanaan birokrasi serupa ini sangat terbuka untuk dilakukan pada jabatan-jabatan lain yang dinilai perlu dipangkas. Semoga saja perampingan birokrasi ini betul-betul bisa menghadirkan birokrasi pemerintahan yang responsif dan siap menghadapi lingkungan dinamis.